Pemirsa Komisi 3 DPR RI meminta Polda Sumatera Utara untuk menyelidiki penyebab banjir bandang dan longsor di Kabupaten Humbahas. Hal itu karena terjadinya bencana alam yang diduga karena faktor perambahan hutan. Hal tersebut disampaikan anggota DPR RI Komisi 3 Mulfahri Harahap setelah melakukan kunjungan kerja ke Polda Sumatera Utara pada selasa siang. Sebelumnya longsor dan banjir bandang yang terjadi di Desa Simangulam BK Bupaten Humbang Hasundutan terjadi diduga karena adanya perusahaan hutan. Bupati Humbahas Dosmar Banjar Nahor memposting sebuah foto dan video di media sosialnya yang memperlihatkan permukitan di sekitaran Danau Toba. Banyak yang ditebangi. Dosmar menduga peristiwa longsor dan banjir bandang ada indikasi kejahatan lingkungan. Terkait hal tersebut, Fahri meminta Kapolda Sumatera Utara Irjenpol Agung Setia untuk melakukan penyelidikan terhadap bencana alam tersebut. Fahri menduga penyebab terjadinya banjir bandang dan longsor akibat perambahan hutan. Kita minta kepada kepolisian agar melakukan investigasi untuk keperluan mengungkap apa sebetulnya yang terjadi di kawasan hutan lindung di wilayah Kumbang, Kasus, Jutan itu yang mengibatkan longsor dan kemudian perbanjir bandang yang tidak sedikit. Saya kira kalau perambahan hutan sudah tentu ada ya, sudah tentu ada. Karena memang wilayah itu, kan kalau kita lihat beberapa pemeriksaan, kita lihat batu yang besar-besar, yang menghantam perkampungan yang hidup hanya dengan air bah itu dan itulah kemudian yang menyerahkan bencana dalam skala yang lumayan besar. Tentu itu bisa terjadi kenapa? Karena memang alamnya sudah rusak. Nah alam rusak ini kan tangan manusia.